Kembali di Metro Siang, pemirsa di Kabupaten Pandegelang, Banten ada salah satu masjid kuno yang bernilai sejarah. Masjid ini konon dibangun sejak zaman penjajahan Belanda, bahkan diperkirakan sudah berusia lebih dari 250 tahun. Pukul beduk yang menandakan waktu sholat masih menjadi aktivitas rutin yang dilakukan Masjid Baitul Arshi yang berada di Kabupaten Pandegelang, Banten. Setiap hari, warga Kampung Pasir Angin beribadah di masjid kuno ini, yang diperkirakan sudah berusia 2 abad atau sekitar 200 tahun lebih. Bangunan Masjid Baitul Arshi ini masih alami, yang terbuat dari kayu beratap tumpang tiga, dan di puncak atap juga terdapat momolo bertumpang tiga, dengan seluruh ornamen masjid yang masih orisinil. Namun pada tahun 1995, hanya atap masjid yang diganti menggunakan genteng, yang awalnya menggunakan anyaman daun kelapa atau sering disebut hatub. Salah seorang tokoh masyarakat Kampung Pasir Angin, Majali mengatakan tidak ada yang tahu pasti kapan Masjid Baitul Arshi ini dibangun. Namun dari cerita yang ada di masyarakat, Masjid Kuno ini merupakan tempat berkumpulnya para wali Songo. Tapi informasinya ini biasanya dibuat para kumpul para wali? Hingga saat ini masih banyak masyarakat sekitar maupun luar daerah Pandegelang yang datang berkunjung ke Masjid Kuno ini. Untuk sekedar melihat-lihat bangunan masjid, maupun untuk beretika. Dari Kabupaten Pandegelang, Banten, saya Prina Putra, Metro TV.